Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, Ibu, Saudara sekalian Bertemu lagi pada Gurindam 18 Karya Muhammad Rakib Jamari Gurindam yang ke-18 Pasal yang ke-4 Berbunyi Apabila terimpi Hendak di atas Batang lehernya Harus ditebas Nah ini sendirian ini Batang lehernya ditebas Lalu ambil pedang Dipotong Bukan itu maksudnya Ini kata sendiran Artinya diantisipasi Secara cepat Harus pandai menebasnya Artinya harus pandai mematahkannya Dalam bentuk bisa orang menyebutnya bersidat-idat Bisa dalam bentuk antisipasi lainnya Yang penting kita tahu dan kita mengerti Nah jadi Menyebarkan seluruh dunia Termasuklah ke-Indonesia Istilah terhipit Hendak di atas itu Terjemahan dari bahasa Yahudi Bahasa Ibrani Dan juga ada di dalam bahasa Inggris Dan sekarang kita pahami di dalam bahasa Indonesia Bupatah Petiti Bantun bahasa Indonesia Dan sekarang Gurindam Dalam bahasa Indonesia Yang Gurindam itu sebetulnya bukan bahasa Indonesia Itu adalah bahasa Tamil Bahasa India Kirindam Asal katanya Jadi Kirindam menjadi Gurindam Artinya peringatan Nasihat Nasihat Yang ujung-ujungnya sama Langsung isi Tidak pakai sampiran Seperti Pantun Dan tidak harus empat baris Seperti Sair Itulah bedanya Sair Pantun dan Gurindam Jadi Gurindam itu Isi kata-kata Yang pertama dengan yang kedua Tidak harus sama Jumlah katanya Yang petik ujungnya sama-sama Hal Sama I seperti Sair Dan kemudian Sifatnya jawab-perjawab Ya Ungkapan pertama Merupakan soal Yang kedua Seperti jawab Nah ini dia Apabila Terhimpit Di atas Tidak di atas Itu adalah Lambang orang yang deki Menebarkan kebusukan Tiada henti Nah itu adalah Sifat orang Seharusnya Terhimpit Biarlah di bawah Berani berkorban Demi iman Dan takwa Nah Seharusnya terhimpit Biarlah di bawah Berani berkorban Demi iman Dan takwa Jadi Tidak begitu saja Berkorban Tidak begitu saja Relah diimpit Ada saat-saatnya Tertentu Kita memang harus di bawah Hidup seperti Roda pedati Kadang-kadang kita di atas Kadang-kadang kita di bawah Tiba di bawah Ya memang kita menderita Tahankan Ketika di atas Jangan terlalu bersorak-sorai Satu saat nanti roda kita Akan ke bawah Nah Jadi seharusnya Terhimpit Sekali-kali Biarlah di bawah Berani berkorban Demi iman Dan takwa Artinya Kesabaran Relah Nah Kemudian Terhimpit di bawah Tidak selamanya Roda berputar Menurut takdirnya Nah Ya Apabila kita terhimpit Tentulah kita di bawah Tapi takkan selamanya Roda berputar Menurut takdirnya Nah Itulah Pasal yang keempat Dari Ibu Rindang Yang ke-18 Nah sekarang kita masuki Pasal yang ke-5 Bapak-bapak Ibu saudara sekalian Ini Belum ada orang yang membuatnya Barulah saya Betul Rakyam Jamari Membuat Ibu Rindang yang ke-18 Kalau ada kebetulan Yang sama dengan yang lain-lain Dibuat orang Itu kebetulan saja Saya tidak menjiplak Dan orang lain pun Belum ada yang menjiplak Karena yang saya ingin Tapi memang Sudah saya masukkan di Facebook saya Nah Pasal yang ke-5 Kalau terkurung Hendak di luar Siramkan minyak Segera dibakar Ini sindiran juga ini Jadi terkurung di luar itu Bukan betul-betul Terkurung di luar Bukan Ini hanya sindiran Siramkan minyak Segera dibakar Jangan maaf Nampak orang menipu Besok Anda ambil bensin Lalu disiramkan Ambil korek api Bukan begitu maksudnya Ini adalah sindiran Majazi Jangan Anda terlalu harfiah Jangan terlalu literleks Tapi ambil intinya Pesan-pesan yang ada di dalamnya Terkurung di luar ada gunanya Ketika berdiplomasi Dengan penjajah Nah Jadi kalau kita berunding Dengan penjajah Cina Atau penjajah Rusia Atau penjajah Belanda Penjajah Jepang Nah ini prinsip Terkurung di luar ini penting sekali Karena ada prinsip Berdiplomasi Dengan penjajah Penjajah itu sudah jelas Niatnya tidak baik Maka kita terkurung Harus di luar Kalau mau terkurung Dia biasa saja yang terkurung Nah yang kedua Ketika dihadapkan Kepada bangsa sendiri Ibarat jalan yang sempit Ditaburi duri Nah Menghadapi bangsa Kita sendiri hati-hati Ibarat jalan sempit Bertaburi duri Tidak akan sembarangan Kita menginjaknya Kita hati-hati Banyak orang Yang berniat Tidak baik Terhadap negara ini Orang-orang di luar Yang menjual narkoba Yang membawa virus Yang melarikan uang Ke luar negeri Para bangkir-bangkir Yang Tidak jujur Begitu ya Nah Ketika dihadapkan Kepada bangsa sendiri Ibarat jalan yang sempit Ditaburi duri Nah Jalannya berhati-hati Jika kejujuran sudah tercemar Pencopet menyebar Dengan topeng Bertukar-tukar Nah Ini poin yang ketiga Jika Kejujuran Sudah tercemar Maka Pencopet menyebar Dengan topeng Yang bertukar-tukar Orangnya itu Gitu juga Zaman Soeharto Orang merampok bang Orangnya itu juga Di zaman Presiden Habibi Di zaman Megawati Orangnya itu juga Topengnya yang bertukar-tukar Ya itu Pencopet Kakak Kelas besar Ya Jika kejujuran sudah tercemar Pencopet menyebar Dengan topeng Yang bertukar-tukar Kemudian poin Yang keempat Jika hendak Membuang penipu ke laut Membongkar Kelicikan Janganlah takut Nah Kelicikan Ingin dibuang ke laut Sekarang memang Kelicikan itu terjadi Di laut Natuna ya Dimana para Penampok Ikan Dari Cina Menabur Jala Bahkan menabur Peralatan Yang pakai satelit Didukung pula Oleh negaranya Nah Ini sangat berbahaya Kalau para perampok Ikan Yang Swasta Kecil-kecil Dibaking Oleh negaranya Nah Sudah Terjadi negara Merampok negara Nah Begitu juga Bank Dimana Para perampok Tadi menerai ke luar negeri Orang luar negeri Menerimanya pula Jadi Terjadi kerjasama Antara Bankir-bankir Perampok Bank dalam negeri Dengan negara-negara Yang berjiwa Merampok Juga di Luar negeri Jadilah negara Merampok negara Nah Jika kejujuran Sudah tercemat Pencopet Menyebar Dengan topeng Bertukar-tukar Jika hendak Membuang penipu Ke laut Membongkar Kelicikan Janganlah takut Nah Seperti misalnya Ibu Menteri Susi kepada Tidak takut-takut Dia membakar Kapal-kapal Pencuri ikan Rani Akibatnya Berkuranglah jumlah Pencuri ikan Di laut Indonesia Oke Kita lanjutkan Sedikit lagi Nah Makhluk Yang Terkurung Di luar Membawa racun Nah ini Biasanya Perangai Yahudi Makhluk Yang terkurung Di luar Membawa racun Jadi Persoalan Tanpa Ampun Apa dia Yang dari luar Dia membawa racun Itulah Narkobar Minuman keras Penjualan Penjualan Ginjal Jantung Banyak Anak-anak Yang hilang Tidak ditemukan lagi Rupanya Peralatan tubuhnya Sudah dicuri Dilarikan Ke luar Ini Hati-hati Untuk mengenal Orang buruk Rangai Menganggap Dirinya Baik Di tengah Ramai Nah selalu Dia puji Atau dia minta Orang lain Memuji Dia itu Baik Tujuh Negaranya Maju Pada kita Berperjasama Ya Disuruhlah Orang lain Memuji-muji Dia Sebetulnya Dia memuji Dirinya sendiri Cuma dia suruh Orang Kadang-kadang Ustadz Dia suruh Dibukasi Uang Ustadz Entah AA Apa namanya Itu kemarin Saya baca Ya Ustadz AA Entah AA Itu apa Entah berapa Pula bayarnya Itu berani Itu memhujat Orang lain Dibayar Ustadz mana Yang mau dirujat Bayarannya berapa Itu berbahaya Sekali Oke Pasal 6 Jika Jika popat Di luar Runcing Di dalam Itulah Tanda Pungkuni Neraka Jahatnya Nah Ini terjadi Di Gaza Di Palestina Di pinggiran-pinggiran Itu Dimana Orang-orang Yahudi Dia Popat Di luar Runcing Di dalam Ini sudah ada juga Dalam bahasa Indonesia Kita kenal Sejak dahulu Tapi ini Asalnya Ini terjemahan Dari bahasa Bahasa Ibrani Kemudian Bahasa Perancis Dan masuk Sekarang ke dalam Bahasa Indonesia Nah Runcing Di dalam Itu ada gunanya Menghadapi Penjajah Yang aniyah Jadi Ada orang yang punya Jiwa Runcing Di dalam Pempatnya Itu satu saat Ada gunanya Gunanya untuk apa Menghadapi Orang yang aniyah Saya ulangi lagi Runcing Di dalam Ada gunanya Menghadapi Penjajah Yang aniyah Jadi kalau lurus-lurus Saja kita Menghadapi orang yang zalim Orang yang aniyah Tidak bisa Orang tubuh bengkok Kita berkelok Orang itu cepat Kita harus tangkas Nah Kemudian Yang kedua Kopat di luar Adalah Topik Teman begitu Jangan digandik Nah Kalau teman sama teman Jangan lah Tapi kalau dengan orang yang zalim Terpaksa Kita lakukan Dengan berat Yang ketiga Cari olehmu Akan istri yang bersih Rajin dan jujur Tidak Berdari Jadi kejujuran itu Dengan istri Di rumah tangga Bermasyarakat Di kantor Bermegara Dalam bidang perbankan Perikanan Dalam segala hal Sangat diperlukan Nah Yang kedua Cari olehmu Kawan yang Tidak Suka Beroloh Agar Niat yang baik Tidak terkelok Ya Di saat kita Terlihat Serius Kadang-kadang Kawan membawa Beroloh Karena Beroloh Ini sebetulnya Ingin bergurau Menghibur kita Tapi bisa juga Kalau Olognya ini Digunakan untuk Menghina kita Atau menghilangkan Konsentrasi kita Apalagi di hadapan Orang banyak Cari olehmu Kawan Yang tidak Beroloh Agar Niat yang baik Tidak terkelok Nah Karena niat kita Sudah baik Dia Memperoloh Kan Bisa terkelok Nah Cari olehmu Pasangan Yang jujur Terhindar Dari Azab Kubur Jadi Uamanya Suaminya Membawa uang Banyak Dia jujur Dari mana Uang ini Bang Kita nanti Satu saat Nanti akan Mati Ingin Azab Kubur Jangan Hasil riba Diberikan kepada Anak cucu Karena hasil riba Itu Adalah Merupakan Racun Bagi keluarga Turun-turun Beberapa Betul Nah Cukup Begitu Gurindang Yang ke 18 Dari Pasal 4 Tadi Pasal 4 Pasal 5 Dan pasal 6 Untuk yang berikutnya Akan kita pelajari Pasal 7 Dari Gurindang 18 Karya Muhammad Rakim Jamali BHT SHMHG Sekian terima kasih Sampai ketemu lagi Pada babak berikutnya Wabillahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Allah Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber Selamat menikmati